Oke, kita akan mulai lagi kuliah kita. Kita akan membahas mengenai bagaimana pakan standar atau orang menyebutnya sebagai ransum atau pakan standar. Jadi ternyata tikus ini ada standar pakan yang harus disiapkan, tidak sembarangan. Ada standarnya masing-masing. Nah, kalau tadi tikus kan pertumbuhannya itu sehari itu dia tumbuh sekitar 1 gram. Nah, dengan syarat tikus dikasih pakan sesuai dengan standar. Tidak boleh tikus tadi dikasih makanan sembarangan. Jadi standarnya ini sudah merupakan hasil penelitian. Jadi, kandungan protein pada pakan tersebut itu harus 20%. Kemudian, kandungan lemaknya 5%. Mineralnya 3,5%. Terus kemudian airnya seratnya 5%, vitaminnya 1%. Nah, sisanya adalah karbohidrat. Sehingga setelah ditotal-total, karbohidratnya adalah menjadi 55,5%. Nah, khusus untuk vitamin, tadi kan 1%. 1% ini vitaminnya itu harus terdiri dari ini. Jadi, 1% ini yang jumlah 1% harus mengandung vitamin A, 1000 international unit, kemudian vitamin B1, 1,4 mg, ada vitamin B2, vitamin B3, vitamin B12, kemudian vitamin C-nya 60 mg, kemudian vitamin D-nya adalah 100 international unit, kemudian vitamin E-nya 5 mg, dan seterusnya. Ini adalah vitaminnya. Jadi, yang 1% ini adalah total dari seluruh vitamin ini setelah dicampurkan, 1% dari total pakan. Nah, kemudian mineralnya, mineralnya ini ada 3,5. Ini mineralnya. Nah, mineralnya 3,5. Nah, 3,5% ini apa saja isinya. Jadi, 3,5% ini isinya ini. Jadi, ini 3,5% ini isinya harus terdiri dari mineral ini. Inilah yang kemudian disebut dengan mineral mix. Mineral mix ini kalau dibogor untuk mencampurkan menjadi mineral mix, ini ada ahlinya khusus. Ahlinya khusus, nggak sembarangan orang. Nah, ini biasanya kalau zaman dulu ini upahnya itu 100 ribu untuk mencampurkannya, 1 kg per ria, 1 kg-nya. Mineral mix ini terdiri dari NACL, sekian gram, kemudian kalium iodida, dan seterusnya. Nah, ini sudah ada ahlinya untuk mencampurkannya. Nah, dari mineral mix ini, terus dicampurkan bahan-bahan tadi, di bahan tadi, sehingga dihasilkan pakan standar. Itu pakan standar. Nah, ini adalah kondisi hewan atau lab hewan. Jadi, kondisinya seperti ini. Jadi, cukup baik kondisinya. Jadi, tempatnya juga bersih. Tempatnya juga bersih. Kemudian, pencahayaannya harus cukup. Pencahayaannya harus cukup. Nah, ini yang disebut dengan kandang individu. Ini yang disebut dengan kandang individu. Ini namanya kandang individu. Nah, ini yang... Nah, kemudian, ini untuk air minumnya. Air minum diletakkan di sini, di botol. Ini biasanya dia menggunakan bekas-bekas minuman energy drink. Biasanya kita menggunakan energy drink. Yang membedakan adalah ujung pada bagian dot-nya ini. Ini ada dot khusus. Ini satu kandang isinya satu tikus. Satu kandang, satu tikus. Satu kandang, satu tikus. Nah, kemudian sebelah kanan, Nah, sebelah kandang, ini namanya kandang metabolik. Ini ya, ini namanya kandang metabolik. Nah, kandang ini dirancang khusus setiap tikus kencing. Nah, kencing. Air seninya langsung ditampung. Ini ada penampung urin. Ada penampung urin ya, untuk kandang biologis ini. Untuk kandang metabolis. Kemudian ada juga tempat untuk menampung fesisnya. Karena fesisnya akan ditimbang. Jadi, kita tidak perlu mengambil fesis setiap hari. Karena fesisnya dia langsung ada tempat untuk mengumpulkan. Begitu dia tikus tadi buang air besar, fesisnya langsung terkumpul. Jadi, tidak perlu kita ambil setiap hari. Nah, inilah kondisi kandangnya. Terus, ini bagian ventilasi. Tidak ada jendela sama sekali. Kemudian pergantian udaranya dia lewat lubang-lubang pada bagian atas ventilasi ini. Kemudian ada exhaustingnya. Ini exhausting. Digunakan untuk menyerap udara supaya di dalam sini tidak pengat. Nah, ini kandang individu. Yang biru ini namanya kandang individu. Ini yang putihnya itu tikusnya ini. Ini tikus sekitar umur 4 bulan. Nah, ini tikus umur setiap 4 bulan itu sudah sebesar ini. Kemudian ini namanya kandang kelompok. Jadi, ini bisa berisi 15, berisi 10 tikus. Jadi, tikus yang dia tidak dipakai untuk penelitian, ini biasanya dipelihara di sini. Tikus yang tidak bagus, tidak sesuai dengan standar, untuk penelitian dimasukkan di sini, dipelihara di sini. Oke, kemudian ini proses untuk nimbang tikus. Jadi, ada alat timbangan khusus. Jadi, tikus kalau sudah biasa, begitu diletakkan di sini, diam dia. Tidak lari-lari kemana-mana. Karena dia sudah tahu akan ditimbang dimasukkan di sini. Malah dia senang, dia tidak jalan-jalan di sini. Kalau tikus, ini namanya untuk penimbangan tikus. Tapi kalau di awal-awal, mungkin baru penimbangan satu hari, atau dua kali, atau tiga kali, dia masih sering mau naik. Tapi kalau sudah biasa, seminggu, dua minggu, dia sudah mantap di sini. Ini untuk penimbangan khusus tikus. Nah, yang sebelah kanan, ini adalah proses terminasi. Jadi, ini tikus, ini sudah mau dibunuh, atau istilahnya adalah terminasi. Sebelumnya, tikus harus dipinsankan terlebih dahulu. Dipinsankan terlebih dahulu. Ini biasanya dikasih senyawa ether, atau ester. Ether lah biasanya, dimasukkan di sini. Sekitar 10 menit, dia pinsan. Kalau kita mau ambil darah tikus, maka kita tidak boleh terlalu lama di sini. Jadi, kalau kita mau ambil darah tikus, itu harus cepat. Tikus tidak boleh mati, tetapi tidak boleh. Dia hidup lagi, tidak boleh hidup lagi. Kalau dia mati, maka darahnya tidak bisa diambil. Tapi kalau dia hidup lagi, tidak bisa diambil juga. Kenapa? Karena lari tikusnya. Sehingga dosis peminsanannya harus pas benar di sini. Baik waktu maupun dosis yang ditambahkan. Nah, jadi ini contoh gambar proses bagaimana pengambilan darah tikus. Jadi, kalau kita menghandle sendiri mungkin tidak bisa. Biasanya sudah ada ahlinya saja. Untuk terminasi pengambilan darah, ini biasanya membayar satu tikus sekitar 50 ribu ini untuk ngambilnya. Jadi, ini harus cepat. Kalau kita mau mengambil, karena apa? Ini harus diambil dari aorta jantung. Harus diambil dari aorta jantung. Kalau kita terlambat sedikit saja setelah dibedel, ada dua kemungkinan. Tikus itu mati, atau tikusnya lari. Nah, kalau tikus itu mati, maka tidak bisa lagi diambil darahnya. Karena apa tadi? Darahnya cuma 25 mili. Dan ini, 25 mili ini, kalau tikusnya besar, kalau tikusnya kecil, paling dapat 20 mili. Kenapa 20 mili? Kenapa? Karena tidak sempurna, tentu tidak sempurna, kita mengambil darahnya yang ada di sini. Darah itu tidak bisa diambil semua. Tidak sempurna. Sehingga paling kita dapat 20 mili. Nah, ini pinsan tikusnya. Karena kalau tikusnya mati, maka darahnya hilang, tidak bisa diambil, maka cukup dipinsankan saja. Setelah pinsan, kita langsung ambil. Saya ikat sengaja ini. Ini sengaja saya ikat. Supaya kalau dia sadar, tidak lari. Pas begitu sadar, saya diikat. Tidak bisa ngapa-ngapain dia. Lebih cerdas orangnya dari tikusnya. Jadi seperti ini. Nah, ini yang didapatkan, nah ini cukup kecil, karena tikusnya itu masih kecil. Jadi umur sekitar 4 bulan. Nah, jadi satu ekor tikus, kita cuma dapat 5 mili. 5 mili. Ini dapat 5 mili. 5 mili darah. 5 mili darah. Karena itu masih kecil-kecil. Karena saya ini, saya ambil, yang kita gunakan untuk penelitian, itu serumnya. Serumnya. Maka dari darah ini, harus dibuang, sel darah merahnya. Kita ambil serumnya saja. Nah, ini beberapa organ, ini harus disimpan. Untuk, kebetulan saya penelitian toksikologi, sehingga, kita harus mengecek juga, apakah, berat, hatinya normal. Ini ginjal ya. Ginjal tikus. Apakah ginjalnya normal. Kita harus cek satu-satu. Sehingga, ini harus kita jadikan preparat. Bahkan, saya sambil mengamati, sambil mengamati, bagaimana kondisi tingkat seluler, di dalam hati, tikus ini. Apakah terjadi, apa, pembekuan, atau kerusakan sel, ya. Yang ada di dalam, sel hati ini. Apa terjadi cirosis, atau tidak. Ini dia mati. ini ginjal. Kemudian, nah ini beberapa contoh sampel, ini penelitian kolesterol. Ini kadar kolesterol darah. Ini kadar kolesterol darah. Ini sampel-sampelnya, maksudnya penelitian, ulangan satu, ulangan dua, dan dikasih jenis pakan, ya apa, gitu ya. Ini ada contoh saja. Nah, ini namanya serum darah. Serum darah. Oke, serum darah. Jadi dari, lima mili darah tadi, dari lima mili darah, kita hanya mendapatkan serum darah, sekecil ini. Ini, kalau dia penuh, ini satu mili. Jadi kita hanya dapat setengah mili saja. Setengah mili itu nol kolamnya. Jadi sedikit sekali. Kita dapatkan sangat sedikit. Ini serumnya, ini sampel yang kita ukur. Nah, ini bagaimana cara kita memegang, memegang tikus yang benar. Kalau dilihat dari tangannya, pasti bukan tangan saya ini, karena ini agak hitam. Kalau saya agak putih dikit lah, dari tangan ini ya. Oke, jadi tadi sudah saya jelaskan, bagaimana memegang tikus yang benar. Ada bagian kepala, kepalanya itu dipegang oleh, ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian tiga jari yang lain, jari tengah, jari manis, jari kelingking itu, megang pada bagian perutnya. Ini cara memegang tikus yang benar. Oke. Ini beberapa contoh penelitian, pada saat kita, melakukan penelitian dengan tikus. Jadi nanti ini untuk, contoh penelitian dengan tikus, nanti saya akan jelaskan, terpisah. Sebelumnya akan, saya simpan dulu rekaman ini. Terima kasih. Terima kasih.